Sekarang kita masuk ke code untuk neural style transfer ya. Silahkan buat notebook baru namanya part 2 neural style transfer with pythons. Jangan lupa ya environmentnya pakai environment style transfer. Lalu kita perlu tambahin sedikit code kalau nanti kita di google collab ya. Jadi kalau di google collab kan belum ada filenya ya. Jadi kita tambahin dulu git clone ini. Supaya nanti nggak repot pas di google collab. Pakai tanda seru git clone. Lalu jangan lupa change directory ke folder ini. Nah artinya kan sama sepi sekarang ya. Kalau kita di laptop sekarang kan kita sudah ada di dalam folder neural style transfer dengan code-code ini ya. Jadi silahkan itu code untuk nanti di google collab. Lalu kita import package. Nah ini tinggal langsung saja seperti biasa. Paling kita nggak butuh callback ya. Jadi beda sedikit sama kita di course deep learning. Dan kita masuk ke materi pertama kita. Import data. Oke untuk import data. Kita cuma perlu import 3 gambar kan ya. Jadi kita nggak ada data loader, nggak ada mini batch gitu. Soalnya kita cuma perlu import 3 gambar disini. Ada content. Terus ada style. Sama ada output ya. Jadi 3 gambar. Dan mungkin enaknya kita akan buat sebuah code namanya load image. Supaya kita gampang import gambarnya ya. Gitu. Oke gimana cara kita import gambar? Ada banyak cara ya. Tapi karena kita pakai PyTorch. Wira pernah ingat kan di Touch Vision itu compatiblenya sama pillow ya. Pillow ini. Jadi kalau kita mau import gambar. Kita pakai pillow. Dan ini sudah dibahas di course 4 ya. Cara pakai pillow. Contoh kita buka gambarnya Kak Natswa disini. Nah ini gambar Kak Natswa ya. Oh ya tambahin juga. Dot convert RGB. Just in case kalau teman-teman nanti pakai gambar yang lain. Mana tahu ternyata gambarnya PNG yang 4 channel ya gitu. RGBA gitu. Sehingga convert dulu jadi RGB gitu ya. Supaya 3 channel. RGBA itu apa Wir? Oh belum tahu nggak apa-apa gitu. Itu nanti dibahas aja di course computer vision ya. Oke. Jadi load gambar itu sesimpel ini. Image sama dengan image.open gitu ya. Dan kita jadiin function. Load image. Namain aja file path gitu ya. Nah gitu. Oke deh. Jadi itu cara untuk import gambar. Emang kalau cuma satu baris perlu jadiin fungsi? Belum ya. Kita kan nanti bakal masukin ke fitur ekstraktornya ini VGG. VGG 16 ya lebih spesifik gitu. Dan VGG itu kan ada syarat ukurannya ya. Kita coba cek. VGG 16 Pythorch. Ukuran minimum gambarnya adalah 224. Itu udah hapalan ya kalau yang udah belajar Transable Learning gitu. Tapi kalau nggak hapal nggak apa-apa. Tinggal buka dokumentasi. Nah ini minimum 224 piksel gitu. Jadi jangan lupa kita pasti perlu melakukan resize ya. Transformasi gitu. Dan code untuk transformasi sudah ada di snippet juga. Kalau yang belum ada snippet. Oh berarti kelihatan belum ngikut course deep learning ya. Jadi boleh ikut course deep learning dulu. Atau langsung saja ketik manual gitu ya. Weird itu nggak dipakai. Ya data loader nggak usah ya. Again kita cuma pakai 3 gambar gitu. Nggak usah data loader di sini. Oke. Jadi di sini kita tinggal tambahin transform.resize. Oh belum di import ya. Oh ya sorry. From touch vision. Oh tadi Wira hapus ya. Import transform. Resize jadi 224. Tapi saran Wira mungkin agak gede dikit. Supaya pas upload ke Instagram nggak blur gitu ya. Nggak ya itu pilihan gitu. Wira coba pakai 300. Tapi teman-teman boleh pakai 512. 256. Atau 224 yang paling kecil gitu. Semakin besar trainingnya makin berat ya gitu. Jadi kalau bisa jangan kegedean gitu. 300x300 kayak udah sweet spot lah. Udah oke. Sama kalau kita pakai VGG. Pakai pre-train model. VGG itu kan di pre-train di ImageNet. Di pre-trainnya di ImageNet. Jadi jangan lupa. ImageNet itu ada normalisasi datanya ya. Yaitu ini rata-rata sama standar deviasinya. Jadi VGG sudah di-train dengan kondisi data yang seperti itu gitu ya. Setelah dinormalisasi gitu. Jadi kita harus ngikutin. Karena kita pakai pizza ekstraktornya buatan orang gitu ya. Ini adalah rata-rata dari RGB-nya. Red, green, blue, pixel-nya. Ini standar deviasinya. Oke. Oke deh. Jadi itu transformasinya nanti dipakainya di sini ya. Jadi ini kita transform. Image-nya masuk ke transform. Transform. Oke. Nggak ada S ya. Transform-nya nggak ada S. Oke. Jadi kita bisa langsung load image. Tinggal masukin aja nama filenya. Data. Wira udah siapin gambar Kak Nachwa. Sebagai konten. Kalau style. Wira udah siapin. Ada 4 gambar ya. Lukisannya Barley. Del C. Terus ada yang waktu itu kita pakai untuk video 17-an. Logo Indonesia ya. Sama sketch. Ini corek-corek warna merah putih. Kita pakai Barley aja by default dulu. Atau supaya rapi. Kita bisa juga content path. Supaya nanti teman-teman kalau mau ganti ya tinggal ganti di sini gitu ya. Style path. Jadi di sini tinggal content path transform. Style path transform. Nah kalau output. Ayo. Pakai gambar yang mana gitu. Output sebenarnya boleh ya. Random number aja. Random weight gitu. Ya neural network gitu kan ya. Optimizer itu segitu. Tebak dulu. Baru di update. Di improve gitu. Tapi. Waktu itu Wira udah saranin kan ya. Kan kita tahu nanti ujung-ujungnya. Pixel-pixelnya ini. Akan mirip gambar Kak Nachwa. Jadi mending tebakan awal kita. Gambar Kak Nachwa gitu ya. Supaya trainingnya gak kelamaan juga gitu. Lebih cepat gitu. Jadi di sini kita akan. Loadnya. Konten ya. Persis gambarnya Kak Nachwa. Pakai transform. Oke. Aman. Berjalan dengan baik. Coba kita lihat ukurannya. Content. Shape. Oh. Kita lupa ya. Ingat. Di CNN itu. Kita inputnya. N CHW. Sedangkan di sini kita baru channel. Tinggi width. Height width ya. CHW. Berarti kita harus tambahin satu dimensi ini. Di belakang. Dan di PyTorch kan kita bisa pakai unsqueeze ya. Unsqueeze di dimensi kenal. Nah. Jadi kita tambahin satu dimensi di depan gitu. Oke. Oke. Ini jangan kita tambahin di sini. Kita tambahinnya di code pada saat ngelot ya. Setelah ditransform langsung aja tambahin satu dimensi di belakang. Oke. Kita tes lagi. Oke. N CHW ya. Udah N CHW. Harusnya udah aman. Karena kita udah gak di course lagi. Ini kan kita udah lulus dari course ya. Jadi. Saatnya kita lebih advance lagi. Wira akan kasih teknik yang lebih advance. Contohnya di sini ML Engineering ya. Kalau bisa ini kita rapiin. Jangan ada di code kita gitu. Oke. Kita siapin dulu sebuah folder. Namain saja source code SRC. SRC. Nah. Kalau di Python. Sebuah folder itu ya folder. Tapi kalau kita silakan tambahin text file. Namain text filenya. Underscore underscore init. Underscore underscore dot pay. Maka otomatis Python akan paham bahwa ini adalah Python module gitu ya. Jadi yang tadinya folder. Kalau kita tambahin file ini. Maka dia jadi modul. Bisa di import gitu ya. Lalu di dalam modul ini. Wira tambahin. Utils dot pay. Oke. Utils dot pay. Jadi code-code utilisasi. Untuk ngebantu aja. Salah satunya code untuk load image ini. Masukin aja di sini. Dan di save ya. Di save. Oke. Jadi disini kita langsung pakai import. Kita tes ya. SRC. Tuh. Ada ya. Bisa di auto complete gitu. Utils. Tuh. Langsung muncul. Load image. Jadi fungsinya itu ada di. Rapi di dalam file utils dot pay ya. Disini kita tinggal import saja. Oke. It works ya. Gitu. Oke. Untuk bagian import data sudah cukup. Next kita akan lanjut bahas trainingnya di video terpisah aja ya. Oke. Thank you semuanya. See you again. See you again.